Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel dimanapun kalian berada nah di pagi kali ini saya kebetulan sedang berada di kebun dan sudah membawa peralatan sahabat ya Nah ini adalah pompa pompa celup yang kemarin sahabat ya yang saya beli dan saya sudah unboxing kemarin jika sahabat belum menonton video unboxingnya sahabat bisa tonton videonya sebelum video ini sahabat ya sebelum video ini sahabat sahabat bisa tonton video-video sebelumnya yang saya mengulas tentang nah ini pompa mini sahabat ya pompa celup atau pompa submersible ini sahabat ya Nah jadi disini saya sudah membawa pompanya sekalian sama selang yang ukuran 3 per 4 sahabat nah ini ini adalah selang ukuran 3 per 4 sahabat dan yang ini adalah selang ukuran setengah sahabat ya dan jika kita masukkan seperti ini maka untuk selang yang setengah akan bisa masuk ke dalam selang yang 3 per 4 sahabat seperti ini ini nanti akan saya sambungkan seperti ini sahabat ya jadi seperti itu terus kemudian saya juga mempunyai selang drip sahabat ya ini namanya selang drip selang irigasi sahabat ya yang biasa digunakan oleh para pekebun atau para petani petani buah dan sayur sahabat ya biasanya menggunakan selang-selang seperti ini selang drip ini ukuran berapa ini saya lupa sahabat tapi untuk ketebalannya ini kurang lebih 30 mikron atau berapa ini sahabat ya jadi seperti ini bentuknya ini panjangnya kurang lebih 100 meter dengan lebar selangnya kurang lebih 4 cm sahabat jadi seperti ini ini cukup panjang sahabat ya karena panjangnya mencapai 100 meter jadi apabila sahabat belum subscribe channel ini silahkan bisa di subscribe dulu karena channel ini banyak sekali video video tentang cara menanam rumput pakan ternak sahabat ya jika sahabat menyukai video ini jangan lupa di like komen dan share oke kita ke videonya sihat selamat menikmati selangnya kurang panjang selangnya kurang panjang kalau nyampe sana nyampe itu sahabat ya sungai itu itu kurang panjang nanti kita pakai selang drip yang ada di sana nah ini kita pakai selang drip ini kita pakai selang yang ini yang hitam ini selang plastik aduh selangnya ikut lompas selangnya kurang panjang selangnya kurang panjang selamat menikmati ini masih sisa banyak nah ini kemudian ini akan kita ikat selamat menikmati wah ternyata ada yang ngefans sama sahabat Rizwanji nah itu tadi ada yang manggil terima kasih nanti untuk airnya ini akan kita ambil dari air sungai ini sahabat ya nah ini yang ada di depan kita ini saya celupkan dulu pokoknya tapi sebelum saya celupkan akan saya kasih ini nah ini sahabat ya ini seperti penyaring ini nah ini ya seperti ini nanti kita akan masukkan di atasnya seperti ini sahabat ya oke jadi seperti ini sahabat ya kondisinya di sungai ini banyak sampah-sampah sahabat ya dan daunan nah itu untuk yang situ sudah saya pagari dengan jaring sahabat ya supaya nanti kotorannya tidak masuk ikut masuk dan disini saya juga menyediakan saringan seperti ini dan saya taruh haki disini sahabat ya nah ini selangnya saya alirkan ke sana nah disitu sahabat ya oke akan kita coba sekarang oke bismillahirrahmanirrahim kita kaitkan seperti ini sahabat ya oke wah mantep itu sahabat nah itu ke sana itu wah ini lho mantep sekali ini wah ini dari sana lho ya nah ini airnya kesini saya sambung pakai selang yang setengah nah ini kenceng banget lho ini ini kuat banget ini nah ini cocok bisa kita siramkan sekarang wah cocok ini mantep-mantep-mantep nah ini sekarang kita tidak perlu repot-repot lho ya nah ini mantep sekali nah ini mantep guys nah itu selangnya kayak ular itu sahabat ya nah itu nah ini bisa kita semprotkan seperti ini sekarang mantep ini kalau kita punya panel surya ini bisa kita taruh di panasan sahabat ya supaya untuk arus listrik DC nya bisa terisi terus dan kita bisa nyiram seperti ini terus ini mantep ini ini mantep ini nyiram ini bukan pakai sanyo tapi pakai pumpa mini 12V sahabat ya nah seperti ini kita bisa nyiram sekarang mantep-mantep-mantep oke ini cukup kencang sekali lor ya nah seperti ini nah ini mulai dari sini ya nah ini ke sana nah itu kayak ular itu ini dan ini selangnya cukup kencang sahabat ya kalau kita pegang seperti ini ini tekanannya sangat kencang sekali dan pumpanya ada di sini nah kalian bisa dengarkan ini suaranya kita bersihkan di daunan sahabat ya dan untuk pumpanya sendiri yang pasti ini dingin sahabat ya karena tidak berada di luar air jadi untuk pumpanya ini aman karena pumpa celup juga sahabat ya nah ini kerendam air ini bagus tekanannya juga kencang mantap ini sekarang kita ke sana ke tempatnya yang tadi sahabat ya nah ini untuk semburannya ini sendiri ini sudah lebih dari kencang sahabat ya nah ini nah ini cukup kencang sekali ini sahabat ya seperti ini mantap sekali ini nah seperti ini kita bisa nyiram sepuasnya asal aginya tidak kehabisan kehabisan sumber listrik desisnya sahabat ya nah seperti ini wah mantap ini weh sujan lor sekarang wah kebun risu anji channel jadi adem ini lor mantap iya buat mengg modifications ya hai kalau anak tidak itu sol yang 不行 hingga selamat menikmati mantap untung kita punya gelang grip sebelah lar selamat menikmati pengairannya seperti ini mantap ya ini untuk apa itu semburannya sudah seperti pompa kerumahan sahabat ya oke saya rasa di video kali ini cukup sampai disini apabila kalian menyukai video ini jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh riswanji channel mandi 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax